Intro Don't forget to subscribe and turn on your notification Cheers Hey guys, welcome back to my channel Jadi di video kali ini aku mau bikin tips aku nyatok di rambut pendek Sekarang rambut aku udah pendek, udah gak panjang kayak dulu Dan sekarang aku kalau nyatok jauh lebih awet jatohnya dibandingkan rambut aku yang panjang Karena kan dia bebannya gak banyak Jadi longkungannya gak bakal cepet lose Dan ini penampakan rambut aku kalau aku baru keramas dan abis kuncir Jadi rambut aku kayak sebelah kanan dan semuanya nih kayak gini Aku gak suka banget, aku sukanya dia yang sebelah sini nih ke dalam gitu masuk Karena kemarin aku potong rambut dan bawahnya itu ditipisin Jadi kalau kalian lihat, ini atasnya kayak lebih ngembang Terus bawahnya lebih tipis gitu jatohnya Dan sekarang aku bakalan catok supaya atasnya ini gak sengembang ini Karena aku gak suka Jadi biar dilurus dan ini di bawahnya mengembang Kayak gitu Sebelum aku catok, biasanya aku pake yang tresme yang hairspray Tapi karena lebih gak habis Aku pake hair oilnya L'Oreal Tapi gak banyak-banyak Karena kalau kebanyakan dia bisa bikin lepek di rambut yang kering ya Tapi kalau di rambut yang basah, it's okay Dan ini aku mau habisin yang kuning dulu Ini bisa dikit, ini masih banyak ya setengah Terus aku pake Jadi pertama aku belah dulu rambut aku Nah aku suka banget sekarang rambutnya pendek By the way, aku gak nyatoh setiap hari Aku nyatoh itu kalau aku mau pergi doang Pergi yang occasion mau makan Mau foto-foto gitu buat di Instagram Supaya rambutnya bagus Jadi aku nyatoh Kalau misalnya aku cuma jalan-jalan Gak foto-foto, aku gak bakal nyatoh guys Ini catokannya aku pake dari Amara Pasti kalian gak sering liat ini Karena biasanya selebgram-selebgram di di Instagram tuh pake si Amara ini Kenapa? Karena dia tuh diameternya kecil Jadi kalau misalnya mau bikin catokannya tuh kayak perfect curl gitu loh Ya kan? Jadi aku gak suka kalau catokannya itu bentuknya kotak Atau bentuknya pipih gitu Aku lebih suka yang ngebulat gini Gitu Dan ini ada temperaturnya Aku biasanya pake yang 200 C Ini cepet banget buat panasnya Jadi ini aku baru nyalain, udah panas Aku pake biasa dari paling belakang Supaya rambut atasnya gak ngembang Kalian wajib slide lebih lama Supaya lebih kempes Dan baru dilengkungin di bagian ujungnya Sebenernya catok itu gampang banget Cuman kalian tuh harus nentuin Kalian tuh suka catokan kayak gimana Dan Terus kalian praktekin aja gitu-begitu Tiap hari Gak tiap hari juga sih gak rusak Tapi sesering mungkin Jadi aku suka Catokan tuh yang gak terlalu ngeplak banget Gimana sih yang terlalu melengkung Ini aku suka nih catokan kayak gini Jadi dia masuk Tapi gak lebay masuknya Gak sampai melengkung-lengkung gitu Enggak Jadi kalo kayak gini Ntar beberapa jam Dia lama-lama bakalan kayak rambut Gak dicatok Tapi dia masuk gitu Aku suka kayak kayak gini Sekarang masuk ke rambut bagian atas Aku copot kuncirannya Dan aku kuncir bagian bawah Yang abis dicatok Supaya Kepisah gitu Antara yang belum dicatok Sama yang udah dicatok Buat rambut yang part 2-nya Juga aku pakein hair oil lagi Dan aku sisir-sisir aja Supaya Rambutnya gak kaku Dan hasilnya jadi bagus Bagian kepala yang atas Aku sengaja Slide-nya berkali-kali Supaya lebih kempes Dan jauh lebih bagus Nanti hasilnya Kalo bawahnya ngembang Supaya gak atas ngembang Bawah ngembang gitu Karena rambut bagian kanan ini Awalnya beda arah Jadi aku catoknya Rada lebih lama Buat ngelengkungin Supaya dia masuk Ke sebelah kiri Karena awalnya Rambut aku Dia mengsung ke sebelah kanan Jadi aku ulang-ulang terus Terakhir bagian poni Kalo rambut kalian udah badan Sekarang poninya Kalian ambil Terus tarik ke atas Dan catok ke belakang Supaya antar jatuhnya Lebih bagus Dan jadi badai Ini step optional Karena sekarang lagi nge-hit Jepitan-jepitan gini Al-Korea Jadi aku pake Siapa tau aku tambah cute Gak deng Aku pake ini karena lagi hit saja Done You're done Rambutnya udah oke Udah badai Dan kalo aku sendiri Ini catokan bisa tahan 3 hari Apalagi kalo kalian jedai Bisa tambah Lebih lama Tahannya And this is the end of the video Hope you guys enjoy Jangan lupa buat like Comment di bawah Kira-kira aku harus bikin video apa And see you guys Jangan lupa buat like Udah Berendigo Sampai jumpa Sele metro Sampai jumpa Pre見 Sampai jumpa Tegen